Jemaah Tuhan Shalom Menyapa Jemaah Tuhan lagi Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan lagi Dengan tema yang sama bagaimana kita harus yakin Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi Kita jalani sekarang Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan Dan juga menjalani kehidupan kita Mari kita berdoa sejenak Bapak di surga tolonglah kami Supaya waktu ini kami gunakan Untuk menyiapkan hati kami Merenungkan firman Tuhan mencernanya Dan juga biarlah ini menjadi dasar Kekuatan di dalam kami menjalani hari ini Berkati kami di dalam waktu Yang akan kami pakai ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Melanjutkan pembacaan firman Tuhan Dari Lukas Pasal yang ke-7 Masih cerita tentang Tuhan Yesus Ketika melayani di sebuah kota bernama Nain Dan kita sudah mendengar beberapa hari yang lalu Tentang apa yang Tuhan Yesus rasakan Ketika ada umatnya yang menderita Di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 Berkata seperti ini Sambil menghampiri usungan itu Usungan iring-iringan jenazah tadi ya Ia menyentuhnya Dan sedang para pengusung berhenti Ia berkata Hai anak muda Aku berkata kepadamu Bangkitlah Maka bangunlah orang itu Dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya Menarik Di video sebelumnya kita belajar tentang Bagaimana Tuhan Yesus ikut merasakan kegelisahan Keguncangan Kehilangan yang dihadapi oleh janda ini Dengan sebuah kata Splachnisomai Artinya perasaan yang tidak nyaman Tetapi juga yang menarik adalah Ketika dalam situasi itu Tuhan Yesus bukan hanya Merasakan apa yang dirasakan oleh janda ini Bukan hanya punya perasaan yang tidak nyaman Atas duka cita yang dihadapi oleh janda ini Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu Tuhan Yesus menyentuh Usungan itu Menyentuh Jasad dari anak yang meninggal ini Lalu kemudian berkata Hai anak muda Bangkitlah Dan mujizat terjadi Ada kehidupan Dari Anak muda ini Ada sesuatu yang terjadi Saudara yang saya mau sampaikan disini adalah Pertolongan Tuhan datang dengan cara Yang unik Dengan cara yang spesial Dengan cara yang tidak pernah diduga-duga Saudara adalah sebuah Ketidakbiasaan Ketika orang datang dan menyentuh Jenasa dalam konteks Yahudi Itu sesuatu yang tidak biasa Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan Di dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus datang Menyentuh Lalu kemudian berkata-kata Kepada anak ini Bangun Dan anak ini Bangun Sesuai dengan firman Yang disampaikan Tuhan Yesus Jadi Di dalam bagian yang lain Tuhan Yesus Mengadakan mujizat Membangkitkan Hanya dengan berkata-kata Tanpa menyentuh Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyentuh Tuhan Yesus berkarya Dengan cara yang sangat kreatif Sangat unik Pelajaran yang kita pelajari Pagi hari ini adalah Di tengah-tengah kesulitan Kita bukan hanya harus Meyakini bahwa Tuhan juga peduli Tuhan juga merasakan Apa yang kita rasakan Tetapi juga Pelajarannya bahwa Tuhan menghadirkan Pertolongan Dengan cara-cara Yang unik Tuhan Yesus bisa Menolong kita Dengan berbagai cara Mari kita yakin Mari kita percaya Bahwa Tuhan bukan hanya Berempati Tapi Tuhan Yesus Mampu menghadirkan Pertolongan Dengan berbagai cara Dia yang punya cara Mari kita percaya Dan yakin Dengan caranya Tuhan Apa yang kita pikirkan Mungkin bukan menjadi Pikiran Tuhan Apa yang kita rencanakan Mungkin bukan menjadi Apa yang Tuhan rencanakan Tapi meyakini bahwa Tuhan berkarya Dengan caranya Sentuhan yang Tuhan kerjakan Mungkin bisa diwujudkan Dengan kehadiran orang lain Yang menguatkan kita Pertolongan yang Tuhan kerjakan Mungkin diwujudkan Dengan cara Tuhan memakai Orang lain di sekitar kita Untuk menguatkan kita Tapi Prinsipnya adalah Tuhan menolong kita Dengan cara Yang unik Dengan cara yang spesial Di tengah-tengah Kesulitan kita Meyakini Tuhan bekerja Meyakini Tuhan berkarya Biarlah firman Tuhan ini Menolong kita Di dalam menjalani Kehidupan kita Di sepanjang Hari ini Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan yesus memberkati kita Terima kasih.